Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeg Channel Jangan sembarangan untuk menghancurkan nilai-nilai sejarah yang barangkali ada keterkaitannya dengan Al-Quran Nah, termasuk juga itu akan bisa menghilangkan muzizat Al-Quran Alhamdulillah kita bangsa Indonesia dapat memelihara ini Dan terbukti kami memelihara Terbukti, Alhamdulillah Abra Budur masih terpelihara Sehingga Al-Quran bisa membantu mengkonfirmasi Al-Quran sekarang Bahwa Al-Quran itu nyata dan ada bukti-buktinya di alam Yaitu Buru Budur ini Lalu kita masuk lagi ke rupa datu berdasarkan arah mata angin Jadi seperti saya jelaskan Masing masalah arah mata angin itu adalah jumlahnya 92 Dan ini berkaitan dengan surah Al-Layl Artinya malam, berarti lantai 2 sampai lantai kelima Itu adalah lebih bicara tentang malam dunia kegelapannya manusia Di pusat 64 yaitu hari penampakan kesalahan Jadi lantai alas daripada 789 itu adalah Masa Anda disidang Dikumpulkan di Padang Masyar Nah kemudian Ada keterangan bahwa Sikap tangan Arca Buddha di Candia Buru Budur itu ada 6 macam 6 Ini saya meyakini ini merujuk ke rukun iman Nanti kita akan buktikan ini Namun karena sikap tangan Arca Buddha pada tangkat 6 Dan pada bagian Arupadatu sama Pada jumlah mudra yang pokok Arupadatu sama Maka jumlah mudra yang pokok ada 5 Ini berkaitan dengan rukun Islam Mari kita buktikan ini Menurut kajian Daripada orang-orang Mungkin ini adalah kajian dari Umat Buddha Yang menjelaskan bahwa Di rupa Datu Ada Arca Diani Buddha Aksobaya Dengan sikap tangan Bumis Parsamudra Dia menghadap ke timur Jumlahnya 92 Bumis Parsamudra Menggambarkan sikap tangan Saat sang Buddha Memanggil Dewi Bumi Sebagai saksi Ketika ia menangkis Semua serangan Iblis Mara Ingat Itu ada kata saksi disini Saya meyakini Ini adalah salah satu rukun Islam kita Yaitu syahadat Ya Ini tentang syahadat Tentang kesaksian Yang kedua Arca Diani Buddha Amogas Sidi Berada di utara Dengan sikap tangan Abaya Mudra Abaya Mudra Menggambarkan sikap tangan Jangan takut Dari kelima Rukun Islam Syahadat Puasa Sholat Zakat Naik Haji Di mana yang paling ditakuti oleh Umat Islam Pada saat menjalankannya Kebanyakan itu Takutnya itu dengan puasa Karena harus menahan diri Dari terbitnya matahari Sampai tenggelamnya matahari Banyak orang mengeluh Terhadap ibadah ini Nah sikap tangan Jangan takut ini Saya yakini Ini adalah berkaitan dengan puasa Lalu yang berikutnya Ada Arca Diani Buddha Amitaba Berada di barat Dengan sikap tangan Diani Mudra Diani Mudra ini Menggambarkan sikap tangan Saat bersemedi Artinya ini simbolisme Terhadap sholat Dan anda lihat Posisinya ada Menghadap ke barat Barat itu Ke arah mana Kok sama dengan Posisi arah Masjid kita Ke arah barat semua Yaitu menuju Ke Masjidul Haram Jadi ini Sholatnya siapa Ini semedinya Siapa yang menghadap Ke barat Lalu yang berikutnya Ada Arca Diani Buddha Ratna Sambawa Berada di selatan Dengan sikap tangan Farah Mudra Farah Mudra Menggambarkan sikap tangan Memberi amal Memberi anugrah Hmm Oh ini udah gampang menjawabnya Ini sama dengan zakat Bahwa kita sebagai manusia Harus berzakat Ada harta yang diharamkan Di kita Yang harus dibagikan Kepada orang-orang Yang Menerimanya Yang pantas menerimanya Artinya Haknya Orang-orang fakir Lalu yang berikutnya Adalah Arca Diani Buddha Wairo Chana Berada di pusat Dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra Dharma Cakra Mudra Menggambarkan sikap Memutar Roda Dharma Arca Diani Buddha Wiri Chona Ini terdapat di relung Pagar Langkan Pada tingkat 6 Ingat Memutar Roda Putaran Putaran Tawaf Haji Berhaji Jadi sangat luar biasa Penjelasannya Apa yang Dijelaskan yang saya bilang tadi Bahwa Arca ini juga menggambarkan rukun Islam Belum lagi kode-kode yang tadi sudah saya sebutkan di awal Sehingga kesimpulan akhirnya adalah dari hasil kajian saya ini Ada pertanyaan mungkin yang akan mengganjal di hati para Apa Rakan-rakan di dunia maya Apa nanti Jangan-jangan nanti Kak Kakbah bisa dipindahkan ke buru-buru Oh tidak bisa Itu udah tegas sekali Di dalam Al-Quran Dan ternyata dari hasil kajian peririmah ajeg Baitul Haram Atau Kakbah Makkah Itu tidak dapat dipindahkan Karena dia memang tanda bumi Kalau Anda membuka lagi Kajian saya tentang Namasa Tidak mungkin lah Untuk dipindahkan Kode ini yang tentang alam semesta ini Untuk berpindah ke buru-buru Dan memang buru-buru Kenapa Waktu di awal Walaupun dia salah satu Kota suci Ajaran tahu Dia tidak pernah menjadi kiblat Karena rawan Mengandung patung-patung Kakbah pun Waktu awal Nabi Muhammad Kenapa tidak dijadikan Sebagai Arah kiblat Pada saat Nabi Muhammad di Madinah Itu disebabkan Karena pada masa itu Kakbah masih banyak Patung-patung di dalam Sehingga Kakbah pertama kita Mengarah ke Masjidil Aqsa Yang Notabene dia Aman daripada patung-patung Pada masa itu Ya Sehingga pada saat Mau dipindahkan Itu setelah Mekahnya bersih dulu Dari patung-patung Nah sedangkan Di dalam buru-budur Tidak mungkin Patungnya dibersihkan Kenapa Karena patung-patung itu Mengkodifikasi Tentang Al-Quran tadi Sehingga makanya Buru-budur Tidak juga bisa Dipakai Untuk menjadi kiblat Karena akan sangat Berbahaya Bagi ajaran Tauhid Yang tidak Diperbolehkan kita Untuk Menghadap Atau Syirik Terhadap Sebahan patung Dan ini akan Menimbulkan fitnah Kepada umat Islam Kalau sampai Qiblatnya berubah Ke arah Buru-budur Misalnya Jadi tidak mungkin Buru-budur itu Akan dijadikan Qiblat Umat muslim Dan memang Karena sudah Habis Tidak mungkin Ada instruksi Pindah lagi Karena Al-Quran Sudah selesai Al-Quran Sudah sempurna Jadi kalau ada Sampai yang Menginstruksikan Qiblatnya Pindah ke Buru-budur Ini Bermasalah Buru-budur Hanya dijadikan Sebagai Mesin enigma Tadi Lalu yang kedua Dia replika surga Dan yang ketiga Dia adalah Zabur Lempengan zabur Yang dikopi Dari lempengan zabur Ke relief Jadi kalau Anda Ingin melihat Zabur Yang asli Anda bisa lihat Di buru-budur Itulah Zabur Asli Ya Lalu nanti Baitul Aqsa Itu adalah Sebagai lubang Langit Makanya Dikodifikasi oleh Perjalanan Israq Miraj Yang pernah jadi Pertanyaan saya Kenapa Kok tidak Langsung saja Nabi Muhammad Dari Mekah Meluncur ke Langit Langsung Miraj Melalui Mekah Tetapi Beliau harus Dulu ke Yerusalem Baru Dia bisa Naik ke Langit Kemudian Pulangnya Pun sama Dia pulang Melalui Yerusalem Baru bisa Balik ke Mekah Artinya Kenapa Harus dibangun Majlil Al-Aqsa Di situ Karena itu Adalah penanda Lubang langit Jadi Kalau Kabah Adalah Penanda Lubang Bumi Aqsa Itu lubang langit Lalu Borobudur Adalah Replika Surga Dan Tanda-tanda Alam Semesta Yang Mengkodifikasi Mesin Enigmanya Al-Quran Jelas Jangan ada yang Coba-coba Berubah lagi Karena sudah Mutlak Sudah Inkrah Al-Quran Sudah Inkrah Jadi Jangan Coba-coba Nambah-nambahin Lagi Ini Pasti Akan kacau Nanti Yang menarik Adalah Kajian Saya Tentang Baitul Aqsa Dimana Baitul Aqsa Itu Didirikan Di Bukit Moira Namanya Kenapa Harus Di Bukit Moira Kenapa Namanya Harus Bukit Moira Itu Akan ada Kajian Lagi Di Paradigma Ajek Channel Nah Terima kasih Sudah Menonton Paradigma Ajek Channel Silahkan Like Video ini Jika Anda Menyukai Dan Segera Share Karena Ilmu Yang Bermanfaat Ada Ilmu Yang Anda Bagikan Lalu Klik Subscribe Jika Anda Ingin Membantu Umat Muslim Khususnya Mengkaji Kajian Kajian Tentang Islam Untuk Mereka Dapat Berkembang Dan Bersemangat Untuk Membangun Kajian Kajian Islam Lainnya Dan Jangan Lupa Klik Bell Karena Paradigma Ajek Channel Antara Satu Topik Dan Topik Lainnya Saling Berkorelasi Nanti Anda Terketinggalan Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ajek